Jadi bang gimana sih caranya supaya kita dapat gold banyak? Jadi caranya cukup mudah kawan Kamu tinggal memberikan atribut Tapi sebelum itu kamu harus memiliki advisor dulu Yaitu sebuah panduan yang memberikan nasihat Memberikan tribut kepada kerajaan lain Dengan memberikan 10% sampai 5% gitu Dan seperti yang kalian lihat Saya telah memberikan pajak kepada seluruh negara atau seluruh kerajaan Yang ada di Stellan Place 2 Dari mulai kerajaan Rus, Kamakura Segune dan hampir seluruh kerajaan Dan hasil dari semua pajak tersebut sangat banyak gitu my friend Kamu bisa mendapatkan gold sekitar 600 ribu Dengan memberikan pajak yang setara atau 50% kepada para kerajaan lawan gitu Jadi cukup mudah Jika mereka atau saat kamu memberikan pajak kepada lawan Dan kerajaan itu mengajak perang Karena tidak terima diberikan pajak kepada kamu Kamu jangan terima Kamu tolak aja atau kamu jangan save Atau repress ulang gitu my friend Sehingga kamu bisa memberikan pajak 50% kepada kerajaan lawan Dan kamu bisa mendapatkan banyak gold Di saat pertama memulai game gitu my friend Seperti yang kalian lihat saya menerima banyak gold Dan kalian lihat saya mendapatkan gaji dari kerajaan saya Dan mendapatkan beberapa tribut Dari Sultan, Kamakura Segune dan dinasti Delhi Sultan Dan masih banyak lagi gitu my friend Sehingga totalnya semua sekitar 600 ribu Dan saya sudah memiliki banyak gold di awal permainan saya Dan seperti yang kalian lihat seperti di judul game ini Dimana kita akan menamatkan game ini Jadi seperti di video kemarin saya Dimana saya menyerang kerajaan mulai dari Empiresong dan Indian dinasti Atjin dinasti Sekarang saya menyerang kerajaan Mongol Dan saya menguasai semua kerajaan Mongol Setelah menguasai kerajaan Mongol Saya menguasai kerajaan Delhi Sultan Setelah Delhi Sultan Saya menyerang Indian dinasti Dan lumayan lah lumayan sulit saat menyerangnya Sekarang saya menyerang Kewarsi Dan setelah itu saya juga menyerang Ayubit Dimana lumayan juga serangannya gitu Setelah menyerang kerajaan Prince Saya menyerang kerajaan Holy Roman Empire juga gitu my friend Setelah itu setelah saya menguasai semua kerajaannya Saya juga menyerang kerajaan Inggris Setelah menyerang kerajaan Inggris Saya sudah menerima pajak dari mereka Lalu saya serang kerajaan Norway Setelah menyerang kerajaan Norway Saya juga menyerang kerajaan Besed Empire Dan lumayan lah karena kerajaannya cukup meluas atau tidak rata Setelah itu juga saya menyerang kerajaan Rus Rusia Ya lumayan sulit juga waktu menyerangnya Karena kerajaannya perjauhan gitu Dan sulit untuk dekat atau cepat menyerang Dan setelah itu saya juga menyerang Pirates Dan semua kerajaannya dari jarak jauh saya serang Setelah itu saya juga menyerang kerajaan Ainu Setelah menyerang kerajaan Ainu Saya juga menyerang kerajaan Kamakura Sugune Setelah itu semua kerajaan Semua saya sudah serang Sehingga semua peta jadi hijau gitu my friend Yo welcome back lagi my friend Jadi seperti komen kalian Bang susah banget main gamenya Ajarin dong biar please mulai dari main dari awal gitu Jadi seperti yang kalian lihat Saya mulai dari awal di video kemarin saya Namun saya sudah tamat Dan seperti yang kalian lihat Kalian bisa melihat save game saya Dari rapil game Isra pas rapil Sampai subscribe Jadi jangan lupa subscribe gitu Oke jadi game yang sudah tamat saya itu rapil game Sedangkan Isra Asra dan Asrapil itu baru mulai gitu my friend Dan saya belum membuat video tentang game yang belum mulai Dan setelah itu kalian bisa lihat Karena judul video ini yaitu Bagaimana cara jika sudah tamat Apa yang terjadi Dan bagaimana cara kita mendapatkan gold yang banyak Cukup mudah gitu my friend Kamu tinggal mengambil banyak prajurit kamu Dan menyerang banyak kerajaan Sehingga kamu bisa mendapatkan banyak barang rampasan Di saat kamu menyerang sebuah kerajaan Dan gold yang kamu mendapatkan itu Kamu gunakan untuk membeli sebuah prajurit Sehingga prajurit kamu semakin banyak Sehingga kamu bisa mendapatkan dan menyerang banyak kerajaan gitu my friend Seperti kata saya Saat kamu menyerang sebuah kerajaan Usahakan jangan bermusuhan kepada banyak negara Dan jika mereka menyatakan perang kepada kamu Usahakan untuk tolak Pernyataan perangnya Gimana bang cara tolaknya Ya kamu jangan save data Kamu tinggal refresh aja atau keluar dari game Jadi mudah begitu my friend Dan seperti yang kalian lihat di video yang tadi saya Saya telah memberikan banyak Tribut atau pajak kepada banyak negara Sehingga saya tidak perlu lagi menjual barang rampasan Sehingga saya mendapatkan banyak gold Dan dengan bayi gold seperti itu Saya dapat membeli banyak barang Seperti bagage animals Atau sebuah bag atau tas gitu my friend Dan juga saya bisa membeli banyak senjata segwepon Ataupun banyak prajurit gitu my friend Dan saya juga membeli banyak tempat Atau place gitu my friend Dan seperti yang kalian lihat Saya telah mendapatkan banyak barang rampasan Seperti barang tersebut Dan saya mengunci beberapa barang rampasan Yang saya ingin pakai Atau ingin saya jadikan video gitu Dan menurut saya Barangnya lumayan bagus Dan yang biasa saja saya jual Gitu my friend Dan jika kalian kurang uang Kalian bisa menjual barang rampasan kalian Setelah kalian itu Jika tempat kalian kurang Kalian bisa membeli beberapa bagage animals Atau inventory capacity Akan abar tambah Jika kalian membeli beberapa barang tersebut Dan usahakan untuk membeli kapal Jika kalian tidak memiliki cukup kapal Kalian akan sangat lambat berjalan di laut Dan saat kalian menyerang kerajaan Usahakan juga memiliki banyak senjata segwepon Karena senjata segwepon juga sangat berarti Saat melakukan pertarungan Itu juga merupakan faktor penentu Saat melakukan penyerangan Namun jika kalian memiliki banyak pasukan Kalian tidak butuh itu Dan untuk memperbanyak pendapatan kerajaan kalian Kalian bisa membeli beberapa place Atau sebuah tanah gitu Dan dimana kalian semua itu Jika kalian sudah melakukan semua itu Usahakan untuk mengurangi musuh kalian Dan usahakan untuk mengajak perang Satu saja ke satu kerajaan saja Dan usahakan Jangan kasih bernapas Musuhnya gitu Usahakan kalian menyerang terus kerajaan itu Jangan biarkan kerajaan itu menyerang kerajaan kalian Dan kalian juga sering bertanya Bang gimana bang Jika senjata segwepon saya tidak aktif Atau gimana bang Cara membatasi pergerakan lawan Atau mengatur formasi dulu Lalu menyerang kerajaan tersebut Seperti yang kalian lihat Battle sisa itu berguna untuk Menentukan berapa prajurit yang akan kita bawa berperang Atau prajurit kita Dan battle distance itu jarak antara pertarungan Dan team strokes itu dan beberapa Hitam lainnya jika kalian mengaktifkannya Maka itu akan berguna saat melakukan pertarungan Dan kalian bisa mengaktifkan atau tidak mengaktifkannya gitu my friend Dan seperti yang kalian lihat Jika kalian semua sudah paham Kalian bisa memainkan atau melakukan pertarungan Saat melawan musuh gitu my friend Oke saya tidak Selalu menyerang musuh dengan menggunakan pertarungan langsung Saya biasanya menggunakan auto fight Jika musuhnya atau saya memiliki banyak teman Karena jika kalian melakukan pertarungan dengan banyak prajurit Kalian akan mengalami lag parah Atau ya begitulah my friend Jadi usahakan agar kalian bisa membatasi saat melakukan pertarungan Dan jika kalian baru main juga Kalian bisa mengurangi korban dari prajurit kalian Karena prajurit itu jika kalian memiliki banyak prajurit itu sangat berguna untuk menyerang kerajaan Namun untuk membatasi korban dari prajurit kalian Kalian bisa melakukan pertarungan sendiri dengan memerintahkan prajurit kalian untuk diam Dan kalian bisa menyerang pasukan tersebut Karena biasanya senjata panah itu sangat berguna sekali untuk menyerang prajurit yang sedang diam Ada juga triknya gitu my friend Supaya kalian bisa menyerang pasukan kerajaan di video saya dulu gitu my friend Saya sudah pernah menunjukkan caranya di video dulu saya gitu my friend Dan seperti yang kalian lihat Kalian bisa memerintahkan prajurit kalian Dengan memerintahkan midhair army dan midhair gitu Ya walaupun update sekarang itu ikon perintahnya berubah di posisi ke kanan Dan menurut saya ikonnya terlalu kecil gitu my friend Jadi biasanya juga Jika kalian tidak menghabiskan uang kalian Kalian akan sangat sulit untuk melakukan perdamaian kepada beberapa kerajaan Dan sepertinya kalian akan mengalami banyak coin atau mengurangi banyak coin kalian Usahakan jika kalian mau berdamai kepada kerajaan musuh Usahakan untuk mengurangi coin kalian gitu my friend Dan jika kalian melakukan perdamaian Harganya akan naik berapa kali lipat gitu Jika kalian memiliki coin minimal sekitar 30 ribu Maka biaya perdamaiannya sekitar 10 ribu gold gitu my friend Jadi sebenarnya gampang game ini jika kalian bisa mengetahui banyak trik-triknya gitu Terutama jika kalian bisa memiliki advisor atau biasa penasihat di dalam kerajaan Dia akan membantu kalian untuk melakukan trade Atau memeriksa status atau tribut memberikan pajak Dan banyak lainnya gitu my friend Yang penting kalian mengetahui apa arti dari penasihat kalian Yang paling penting itu memberikan pajak kepada musuh Seperti yang kalian lihat tadi Saya disarankan untuk memberikan pajak sekitar 10% kepada negara prince Dan saya memberikan pajak Karena jika lewat dari 10% atau sekitar 50% Kamu memberikan pajak Dia akan langsung menolaknya dan memberikan pernyataan perang kepada kalian Dan seperti biasa my friend Jika kalian memiliki saran Ataupun trik yang kalian ketahui Dan saya tidak ketahui Silahkan komen saja Dan jika kalian punya pertanyaan Silahkan komen saja Karena di video kali ini saya tidak melakukan QNA Dan seperti biasa Jangan lupa untuk klik like Saya harus subscribe video ini Untuk membantu channel saya Untuk upload hampir setiap hari Saya Rafael Game See you next time Sub indo by broth3rmax